Hai teman semuanya, perkenalkan saya Mangapur Siaan, saya saat ini akan menjelaskan mengenai sorting di dalam struktur data. Sorting sendiri merupakan suatu penyusunan data, di mana data sebelumnya tersusun secara acak yang disusun dengan pola tertentu, kemudian disusun kembali secara teratur dengan pola tertentu. Ini saya beri contoh sebagai berikut dengan contoh data acak, di mana angkanya berubah angka 7, 3, 2, 9, 1, 5, 6, dan kemudian disorting berdasarkan urutan, yang mana diurut berdasarkan ascending, menghasilkan angka 1, 2, 3, dan seterusnya sampai angka 9, kemudian diurutkan berdasarkan ascending. Mulai dari angka yang terbesar, sampai angka terkecil, mulai dari angka 9, 7, 6, 5, 3, 2, 1. Jadi sorting itu penyusunan kembali data, yang sebelumnya berat, beracak tidak beraturan, dan disusun kembali menjadi pola tertentu, baik itu dalam bentuk pola ascending, maupun dalam bentuk pola ascending. Nah, pengurutan data terstruktur, dalam struktur data, bisa dalam bentuk data numerik maupun data karakter. Data numerik itu misalnya angka, ataupun dalam bentuk data karakter. Jadi, bisa disusun, disorting berdasarkan dalam bentuk data numerik dan karakter. Nah, sortingnya disusun dalam bentuk ascending. Ascending yaitu datanya mulai dari data kecil sampai data besar, maksudnya mulai dari angka terkecil sampai angka terbesar, kemudian ascending mulai dari angka terbesar ke angka terkecil, atau urut turun-turun. Algoritma dalam sorting data itu dibagi menjadi beberapa algoritma. Ini pengelompokannya, contohnya pengurutan berdasarkan pembandingan, atau comparison-based sorting. Nah, pengurutan berdasarkan pembandingan bisa dilakukan dalam bentuk algoritma bubble sort, maupun exchange sort. Terus, pengurutan berdasarkan prioritas, atau prioritas sorting method, bisa dilakukan dengan algoritma selection sort, dan exchange sort. Untuk pengurutan berdasarkan menyisipan, atau penjaga terutup, bisa dilakukan dengan melakukan algoritma insert sort, maupun resort. Terus, pengurutan berdasarkan pembagian penguasaan, bisa dilakukan dengan quick sort, atau mesh sort. Nah, pengurutan berdasarkan kurang menurun, bisa dengan algoritma nya sell sort. Jadi, berbagai macam sorting data tergantung tipenya, tergantung algoritma nya. Ada bubble sort, ada select sort, ada insert sort, ada quick sort, maupun sell sort. Beda-beda, masing-masing algoritma memiliki berbeda cara comparison, cara mengurutkan data. Nah, ini saya yang jelaskan mengenai selection sort. Selection sort itu bisa dibilang dengan ascending, Di mana pengurutan dilakukan dengan memilih elemen terbesar, dan menempatkan pada posisinya. Kemudian, mencari elemen terbesar tersebut, Maksudnya, mencari elemen terbesar berikutnya, dan menempatkan pada tempatnya, dan terusnya. Proses pengurutan dalam metode selection sort secara turur naik, Yaitu, mencari, pertama mencari data terkecil, Dari data pertama sampai data terakhir, Kemudian, ditukar posisinya dengan data pertama. Kemudian, yang kedua, mencari data terkecil, Dari data kedua sampai data terakhir, Kemudian, ditukar lagi dengan posisi dengan data yang kedua. Terus, kemudian, dia mencari data terkecil lagi, Dia lupin lagi mencari data terkecil sampai data terakhir, Kemudian, ditukar posisinya dengan posisi yang ketiga. Dan begitu juga seterusnya. Dia akan mencari data terkecil, dan diurutkan, dan ditempatkan di posisi yang sesuai. Di posisi misalnya data terkecil, ditempatkan ke ketiga. Ini saya contohin, Ini, 8, 5, 2, dan 2, 1, dia mencari angka kecil. Dan, angka 0 ditempatkan ke atas. Begitu juga dengan angka, dia mencari angka 1, Dia tempatkan lagi urutan angka ke 2. Kemudian, dia mencari angka yang kedua, Dapat yang terkecil, dia tempatkan posisi kedua. Begitu juga seterusnya. Dia akan mencari, memilih elemen-elemen data yang terkecil, kemudian ditempatkan. Jadi, pengurutan secara ascending. Nah, kemudian, pengurutan dengan bubble shot. Itu, bubble shot itu mengurutan data dari yang terbesar ke yang terkecil, atau sebaliknya. Dalam arti kata, pengurutan secara ascending, maupun secara ascending. Bubble shot ini, dihasilkan sebagai metode gelombong, Dimana metode, ataupun algoritma pengurutan, Dengan cara melakukan pendukaran data, Dengan tepat di sebelahnya secara terus-menerus. Sampai bisa dipastikan, Satu identitas tertentu tidak ada lagi perubahan. Jadi, dia penukaran data tepat di sebelahnya. Bubble shot disebut dengan pengurutan gelombong, Karena masing-masing kunci akan lambat menggelombong ke posisi yang tepat. Jadi, seperti gelombong sabun yang berada di perbukaan air, Terus, karena berat, Berjenis gelombong sabun lebih ringan daripada gelombong. Berat jenis air, Maka gelombong sabun selalu mengapung ke atas permuka. Jadi, dia diasumsikan sebagai gelombong. Ini contohnya, Misalnya, angka 5, 3, 1, 8, 7, 2, 4. Pertama, dia akan mengcompare dengan angka 6, 5. 6, 5. Kita akan mencari, Jika angka 6 dengan 5 kecil, Angka 5 dikeser ke dikitnya, Ke samping diri. Sehingga menghasilkan 5, 6, 3, 1. Sekian. Kemudian, angka 5, 3. Angka 5, 3, 1. Terus, kemudian angka 5. Yang sudah 1, 8, 2, 4. Dia akan mencari, Di compare dengan angka 6 dan 3. Kemudian, dia diurutkan, Angka 3 diover ke kiri. Sehingga menghasilkan 5, 3, 6, 1. Terus, kemudian, juga 5, 3, 6, 1. Angka 6, dia akan rekomperan dengan ini. Yang 1. Jika angka 6, yang lebih kecil, Yang angka 6, maka dia akan menjalankan. Menghasilkan, menghasilkan ke belakang ini. Itu juga seterusnya. Jadi, dia menghasilkan. Menghasilkan ke belakang paling kecil, Dia akan menghasilkan ke belakang. Itu juga dengan seterusnya. Jadi, algoritma bubble shot dia. Ini adalah bubble shot dengan ascending. Kalau bunga bubble shot dengan ascending, Berikan angka dari besar ke kecil, Gudi juga sebaliknya. Dia akan mencari angka yang paling besar, Kemudian, dia akan mencari angka yang paling besar. Dia akan mencari angka yang paling besar. Jadi, bubble shot bisa dengan ascending, Maupun dengan ascending. Kemudian, instant shot. Instant shot ini, Ini metode penyisipan langsung. Mana data di cek satu persatu, Mulai dari data yang kedua sampai dengan terakhir. Apabila ditemukan data yang lebih kecil dari data pada segini, Maka data tersebut disisipkan. Jadi, dia melakukan penyecekan dari satu, Mulai dari data yang kedua sampai terakhir. Satu persatu mulai dari data yang kedua sampai terakhir. Dan data yang lebih kecil, Dia akan disisipkan. Pada pesisinya yang sesuai, Ini akan lebih mudah apabila mencari angka yang kecil dari kartu pertama. Ini akan mencari angka yang kecil. Yang ke satu di compare dengan angka lima. Nah, angka tiga di compare dengan angka lima. Nah, angka tiga di compare dengan angka lima. Tidak akan disirikan. Nah, angka lapan. Angka lapan ya, Kalau di compare dengan angkanya. Angka enam, oke. Kalau di kesan, dia pas. Dan tujuh begitu-begitu. Tujuh di compare dengan angka lapan. Jadi, berikutnya begitu. Seterusnya yang berikutnya. Dia akan mencari dari angka yang kedua sampai penyakit. Dia akan mencari angka yang paling kecil. Ini yang diberikan. Kata tersebut yang sebelumnya. Begitu dengan word source. Reset Sion Sob. Nah, word source. Word source itu metode penggambungan. Metode penggambungan biasanya digunakan pada pengurutan berkas. Prinsip dari metode penggambungan seperti berikut. Itu mula-mula diberikan dua kumpulan data yang mudah dalam keadaan urut. Kemudian, kedua kumpulan data tersebut harus dijadikan satu tebel. Tinggal dalam keadaan urut. Bisa contohkan. Angka message, angka enam, lima, tiga, satu. Itu dipisah-pisahkan, dipilakan jadi dua angka urut. Dan enam, lima, tiga, satu. Tapan, tujuh, dua, empat. Terus diurut. Kemudian, enam, lima, lima, Mhm, tarik. Kemudian, lima dan enam, diurutkan lagi. Terus, dan tiga dan satu. Dicepatkan di sebelah diri. Terus yang ketiga. Dan, delapan, tujuh, kompert juga. Biuturan. Dua, dampan. Kompert. Dikomper lagi berikutnya. berdasarkan penyurutannya itu dalam kedua kumpulan tidak harus menjadikan satu sehingga dalam keadaan buruk Wigsaw ini algoritmanya berdasarkan pada pola divide dan concrete berbeda dengan resource algoritma ini hanya mengikuti langkah-langkah selanjutnya yaitu langkah divide yaitu memilih rangkaian data menjadi dua sub-langkaian dimana setiap elemen AQ1 adalah kurang dari atau sama dengan AQ dan setiap elemen pada AQ1 adalah lebih besar sedangkan compute menurutkan elemen pada sub-langkaian secara rekursif pada algoritma quickshot langkah kombinasi tidak dilakukan karena lebih karena telah terjadi pengurangan elemen ini quickshot contohnya angka 6 5 3 1 di angka 3 6 5 dan dia mencari 6 dan 4 dan mencari not compare dengan 62 dan kemudian 5 dan 7 57 sudah 58 sudah 51 51 dia mencari akan bertukar berbeda dengan algoritma nya dengan divide dan confused Oke saya akan menjelaskan jisi coding di di babel short sederhana ini saya akan mencari contohnya di babel short ya pertama saya definisi saya buat dulu label saya buat label dengan angkanya sudah saya tetapkan 8 10 2 3 1 ini label teks label teks ini saya buat 8 10 2 3 1 dan label 2 ini untuk hasil dari hasil dari babel short nah ini saya buat button name button double- prosperous balcony gitu nilai nilai의 array nya 8 10 2 3 1 saya definisikan dia integer region j 4 j saya loopin-kan 4 j j0 dan j j lebih lebih kecil dari panjang elemen R tadi kurang dua terus J tambah-tambah logikanya kurang lebih begini terus iso nol dibawah looping dari dibawah dalam dalam looping J saya buat lagi looping kemudian array looping ini mengecek jika lebih besar dari i tambah satu maka nilai ditampung nilai i tambah satu itu ditampung ke variabel tab kemudian arti tambah satu sama dengan arti kemudian nilai temp tadi dimasukin ke hari jadi contohnya ini nol-nol-r1 kerenol lebih besar reno lebih besar dari re2 maka dia tampung r1 sama dengan nol-r1 sama dengan nilai temp tadi ditampungkan ke hari jadi pada saat dijalankan 810 231 ini menghasilkan 123810 ini saya contohkan bubble shot saya contohkan lagi bubble shot dengan customize saya customize dengan dalam bentuk form begini ini saya bentuk ini pertama saya buat dalam bentuk teks saya buat teks namenya teks valu teks valu untuk menampung valu terus hilis ini add ini listnya nama saya bikin namanya list valu ini button add button add ini jika misalnya user menambah angka sini pada saat add dia akan muncul di sini di list valu jadi setiap angka yang di input di teks kemudian di teks kemudian di tekan add muncul di list valu pada saat semua ditambahin di saya batasin dengan list addnya di sini 10 jadi pada saat user klik pada saat yang ke-11 sistem menolak nah pada saat user klik add bubble shot pada saat klik klik double shot list value ini akan mengurutkan ya ini button add dan ini button bubble shot oke ini tadi txt txt value ini lst value oke pada saat saya klik double click ini nah ini mengelakukan pengecekan jika list value item con lebih kecil dari 10 makanya akan menambah terus dia meng-input menerima input dari txt value ke dalam list value tiap yang di txt yang di txt tadi dimasukin ke list value semua terus berikutnya ini artinya ini mengosongkan seperti entry dia kosongkan txt lagi nah jika misalnya dia lebih dari 10 dia akan menolak dan muncul message box oke logikanya terus pada bubble short pada bubble short ini ini saya definisikan list integer rin new list in list list integer nah ini saya definisikan dulu saya ngambil palu panjangnya banyaknya link list di dalam suatu list jadi list value item con berapa banyaknya saya tampung di variable length list terus integer temp ini artinya saya ambil array yang pertama array yang pertama array yang pertama array 0 sorry array 0 di list value jadi list array 0 yang array 0 itu angka yang pertama itu ditampung ke variable term nah logikanya sama tadi integer c sama dengan 0 terus j lebih kecil dari banyaknya array dalam list kurang 2 dan j plus plus oke nah jika eh ah list value item i lebih besar dari list value item i tambah 1 artinya misalnya i nya 0 berarti list value list value nya 0 list value item yang 0 array yang 0 lebih besar dari list value 0 tambah 1 berarti list value array nya pertama maka ditampung nilai dari array 1 ditampung ke tab oke dan list item 0 ditampung ke 1 jadi dibalik 1 jadi dibalik yang yang pertama dibalik dimasukin ke temp terus yang 0 yang yang item array ini yang 0 ini dimasukin ke array 1 0 tambah 1 terus temp dimasukin ke nilai item tadi masukin ke item ini jadi pada saat dijalankan teman-teman mencoba ini mencoba ini mencoba ini saya masukin kemudian ketika kedai ketika setiap ывta ketika ketika 11 ya dia akan muncul message minimal data input 10 item nah pada saat klik 10 m pada saat klik bubble short ini lihat teman-teman bisa lihat yang lain di sini pada saat klik bubble short dia akan mengurutkan dia akan mengurutkan askini 123 terusnya sampai 10 berikutnya seperti itu teman-teman mungkin nanti teman-teman bisa mencobanya untuk untuk bubble short ini nanti saya teman-teman bisa mencoba sendiri untuk bubble short ini Oke mungkin itu saja penjelasan saya mengenai sorting dalam super data dengan algoritma bubble short collection short dan lain-lain demikian penjelasan saya saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman semuanya salam dari saya terima kasih